Aksi begal payudara yang dilakukan oleh seorang pemuda di Madiun ternyata ditenggarai permasalahan akibat penolakan perjodohan. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan bersama psikolog untuk mengetahui kondisi tersangka memiliki penyimpangan seksual atau tidak. Pelaku begal payudara WDA warga kota Madiun kini telah ditetapkan menjadi tersangka. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, tersangka mengaku menjadi begal payudara dipicu karena imbas dari penolakan dijodohkan dengan perempuan pilihan sang orang tua. Kini sudah ada tujuh korban yang sudah melapor ke unit PPA Satreskrim Polres Madiun. Para korban ini diantaranya merupakan anak yang masih berusia di bawah umur. Bahkan satu korban mengalami luka-luka pada bagian lengan karena kaget dan terjatuh dari motor akibat aksi pelecehan tersebut. Guna mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyimpangan seksual pada tersangka, polisi bersama psikolog masih akan melakukan pemeriksaan kondisi psikis tersangka. Dan kami himbau kepada para korban-korbannya yang pernah mengalami begal di lokasi dekat dengan TKP terjadi atau tempat tersangka ini kita amankan, silahkan melapor. Dan sampai hari ini sudah ada tujuh orang yang kurang lebih menjadi korban selama dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Motifnya apa? Motifnya sendiri yaitu yang bersangkutan menyatakan, atlias pelaku ini menyatakan bahwa yang bersangkutan ada masalah keluarga karena pelaku ini dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Jadi tidak ada kelainan seks atau apa gitu ya? Kalau orientasi seks menyimpang kami sedang koordinasi dengan stakeholder terkait atau kepada psikolog untuk memeriksakan kesehatan jiwanya. Aksi pelecehan seksual ini sebelumnya meresahkan warga terutama kaum hawa di Kecamatan Kari. Aksi ini telah dilakukan tersangka sejak bulan Agustus tahun 2021 lalu. Kini tersangka bakal dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara.